Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah We meet again in physics online learning today Now I open the application of electrical circuit So we can simulate Simulate the Ohm's laws in this application We know that We know that What is Ohm's law Ohm's law The formula of Ohm's law Is voltage equal with electrical current dot resistor Yeah This formula can be changed to the others If we need like electric current equal with voltage per resistor The value of resistor And then if R equal V per I Like this Okay Now I want to show you the simulation of Ohm's law using every circuit application I have without installation ya This is web-based program Jadi nggak perlu install Kita langsung everycircuit.com Garing app Ini sudah Nanti bisa sign up Sign up dulu memang harus Apa namanya Daftar dulu Nanti kita masukkan User Email And then password Itu aja Nanti kita free Untuk menggunakan Even though There are There is limitation There is limitation Ada mungkin Batasan-batasan kecil Kalau penggunaan ini memang nggak full Karena kita nggak bayar Free Because this is free Karena free akhirnya Ada batasannya Okay I want to show you now Just click Resistor And then we can rotate With this Rotate R And then We can move Like this And also we can Change the value Of resistor By clicking This one Adjust So we can What is that Just change the value For the examples This is 6 ohm 6 ohm And then We give Voltage source Ya Dikasi sumber Agana Seperti ini And then We connect Our wiring Just We change The value First For the examples Not one 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 Fold But I make It Oh Twelve Twelve Where is Twelve 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 and I add the temperamenter here to what is that to measure the electric current just clicking like this for wiring and then we connect to here before simulating we connect the ground to the circuit jadi sebelum kita melakukan simulasi ini ground namanya ya grafik ground ini kita hubungkan dengan circuit ini yang terhubung dengan negatif dari voltage source dari sumber tegangan and then di klik run transient like this this application so as the flow of electric ini elektricity ya jadi aplikasi ini menunjukkan kepada kita aliran listriknya from plus to negative this is voltage source ini sumber tegangannya and then this is resistor and then this is ampere meter tools to measure the electric current okay and this is the ground grounding ya ini ground ya jadi supaya apa namanya transientnya itu atau simulasinya ini bisa berjalan kita kasih grounding disini ya nah the value of the value of electric current is 2 ampere here nilainya adalah 2 ampere this on ohms law that E equal voltage per R what is the voltage Mbak Atta Assalamualaikum Mbak Atta oke Mbak Atta what is the voltage Mbak 12 good 12 and the unit is volt oh and then the resistor 6 ohm 6 ohm 6 ohm so the result of division 2 ampere good 2 ampere ini adalah hasil dari penghitungan kalau ini yang simulasi jadi sama so one of the function of this application is to check our our working our answer jadi salah satu fungsi dari aplikasi ini every circuit ini adalah untuk mengecek hasil kerjaan kita apakah betul atau salah ya sehingga kita yakin after checking we know that our answer is true or false right or wrong salah atau benar gitu dan kemarin ada beberapa apa namanya quiz and virtual class yang quiz online nya itu jadi yang bertanya Ustadz apakah salah atau benar salahnya gimana benarnya gimana you can check with this ya oke i wanna we can stop ya oh my god wait kita harus ini ok dulu oke kita stop ini 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 wiring nya bisa kita delete ya di cut ya cut atau delete nah now i give you the other examples about ohms law and we can combine with series 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 circuit konsep ya kita bisa membuat ini apa namanya akan seri disini cepat saya copy bisa gak ini ya oh gak bisa we have to add like this manually here and then we can rotate ya rotate like this and then we add again i wanna make 3 here for the resistor rotate again and then i wanna change the value here become 3 become 3 oh 3 ohm and then this is i change with with oh ya click adjust 1 kilo ohm become become 1 ohm still 26 and then this is 1 1 ohm okay now as usual we make a wiring here just clicking at the edge of the component to the other component like this ya i think you see and then click like this and then click like this okay before we what is that um simulate this circuit i want to ask you to help me mbak mbak hansa mbak hansa assalamualaikum iya mbak mbak hansa help me to um to calculate to find out the total the total ini the total resistor for the example this is r1 and then r2 and then r3 okay so 1 per rp equal with berapa mbak apa mbak 1 1 per r1 plus 1 per r2 yes plus 1 per r3 so if we make same denominator become kalau kita buat samakan penyebutnya berapa penyebutnya 6 6 okay and then 6 1 plus 2 plus 6 6 masa ayo 6 ya berarti ustaz oh iya oke gak apa-apa berarti berapa ini 9 per 6 9 per 6 9 per 6 this is per rp mbak 1 per rp so rp 6 per 9 good there is the unit is the unit of rp satuannya apa om ya bahkan samiknya masih mood oh maaf om ya om ya halo mbak Hansa ya mbak Hansa jadi matikan dulu mic-nya now how to calculate the electric current berarti i sama dengan p per rp 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 per-six oke it can be can be make it simple yes yes 12 and nine is it 12 and six come to ya yes yes so tuh dot-line is 18 ampere good Oke let's coba kita ini kita simulasikan ya ini kok 1,2 ya ampernya karena bukan paralel apa Pak ini seri ya Sophie Oke kalau saya gimana berarti 10 ohm nya good kok diem semua tadi pikirannya paralel terus Oke kalau seri berarti gimana RS Mbak Lila rs2 plus 3 and 6 10 apa ini 10 yes 10 ohm 10 ohm so the current is 12 volt divided by 10 good equal one point two two ampere oh berarti sama ya ya kan yes so this is that I say that the function one of the function of this application is to check our answer right or wrong ya jadi untuk mengecek pekerjaan kita salah atau enggak ternyata tadi Ustadz Yoko ngerjakan bareng Mbak Hansa tadi Pak Yoko mungkin yang mengarahkan ke parallel ya ternyata kemudian salah jawabannya 18 ampere padahal ke 1,2 ampere dari sini sudah paham yes yes good Oke nih I wanna clear this ya saya akan nge-clearkan dulu sebentar oke 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 coba coba I want to check the voltage now I want to check the voltage now statiku ingin nge-check tegangan ya tegangan using voltmeter this is the name is voltmeter ya untuk mengecek tegangan we rotate here kita rotate and then move here kita kemudian saya pengen I want to check the voltage value at 6 di resistor 6 ohm sebelum kita lanjut kira-kira pegangan yang lewat di 6 ohm itu berapa ini Manus, ada yang tahu saya coba saya akan tanya yang ikut online aja ya Mbak Kalila lagi, Mbak Lila, Assalamualaikum Halo Mbak Lila saya, iya lo maaf tadi ini coba kita kerjakan nanti gantian sama yang lain kita cari tegangan yang ada di anggap aja ini R1 ya ini R2 ini R3 oke tegangan di sini kira-kira bisa nyarinya gimana Mbak? kan tadi ketemu ya the electrical current is 1.2 ampere ya kan kalau Mbak Lila yes so if you want to find out the voltage at R1 tegangan di R1 maka gimana Mbak? I per I per R R1 R1 ya R1 berarti 1.2 1.2 per 6 6 6 what? 6 ohm 6 ohm berapa 0 point itu nomornya begitu ya Ustaz ya oh ya 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 bagi ya bagus oke R1 is E dot R R1 bagus Mbak berarti 1.2 ampere 1.2 multiply by 6 multiply by 6 ohm 6 ohm 7.2 7.2 7.2 ya voltage-nya oke volt ya satuannya volt nah dia ketemukan ya kita terus disini Mbak 7.2 nah kita coba ya simulasikan ya oke yes oh harus bayar wait berarti ini harus tak kurangi alat ukurnya satu ntar ya Pak Dera dulu ini langsung Pak hubungkan sini nah bismillah oke bisa ya kayak gini ya udah ketemu kan 7.2 volt ya Mbak bilang iya yes oke now we go to the next kita ke berikutnya ke pokoknya yang ikut online yang ikut online yang gak ikut offline tak tunjuk ya Mbak Aisyah Assalamualaikum Mbak Aisyah Assalamualaikum Assalamualaikum to what is that measure the voltage of voltage of R2 yang R3 ohm bisa dikeser dulu ya here and I make wiring from here to here and then this one to this one oke Mbak Aisyah we want to find out ya ini R2 so the voltage of R2 in this circuit tadi berapa i dikali R2 i dikali R2 i R2 R2 berapa Mbak 1.2 1.2 ampere 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 multiply by 3 multiply 3 ohm result is 3.6 3.6 oh oke Mbak langsung Mbak yang VR3 Mbak i got R3 is it yes yes so 1.2 ampere dot 1 ohm 1 ohm the result is 1 point 2 ampere eh 2 ampere 2 ampere 2 ampere 2 ampere 2 ohm oke kok 2 ohm 2 volt 1.2 volt ya Mbak Aisa please what is the result of VR1 plus VR2 plus VR3 berapa 12 12 12 12 12 ya good 12 4 oh wait 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 I want to change the the ink 12 volt equal with this one ya pasti benar gitu kalau jumlahnya masih benar gak tau nanti kita lihat aja simulasinya ya let's try the simulation oke 3.6 bener ya Mbak Isa iya iya bener oke bener sekarang kita coba yang lain kita cut dulu wiringnya geser dulu iya aduh bentar berarti ini kesini ya ini kesini ya ini kesini ini kesini oke 1,2 bener ya 1.2 volt nah sebentar saya stop screen dulu oke oke ya jadi jadi dari sini kita sudah melihat bahwa use this application to check our answer so maybe there is a mistake yeah there are some mistakes in our answer we can check so that we know the right and wrong ya kan sebelum ngumpulin so the question in virtual class I think even though you can answer by using this application but it will be better if you answer in two ways jadi meskipun soal-soal tentang hukum om ya rangkan seri rangkan paralel meskipun kamu bisa menggunakan menggunakan aplikasi ini ya tapi instankan langsung keluar angkanya gak ngerti prosesnya ya lebih baik tetap menggunakan dua cara ya pakai aplikasi plus pakai apa namanya yang manual ya tetap manual sehingga kamu ngerti soalnya dimana bener atau enggak dan gitu oke this is for parallel by the way mbak Aisyah assalamualaikum halo mbak Aisyah waalaikumsalam mbak Aisyah sudah nyoba nginstall aplikasi ini belum sudah bisa ya bisa kenapa gak bisa ngerun ya gak bisa 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 oh bisa harus dihubungkan sama ground kelihatannya disitu ya iya kelihatan jadi kalian harus selalu kalau misal ini sudah disambung seperti ini nyambung kayak gini kayak gini terus ini ini groundnya harus disambung ya groundnya harus disambung kalau gak disambung gak bisa oke now time to show you the what is that waktunya untuk menunjukkan kamu tentang rangkaian paralnya kita coba kita ini coba kita move ini kita rotate kita puter seperti ini ya oh wait kita rotate juga kita rotate here and then kita put like this rotate again nah kalau ini tadi sudah dihitung sama mbak akan saya tadi ya kita gabungkan one point to the other point here like this ya and then this one and then this one and then this one oke tadi berapa ininya apa namanya R totalnya tadi berapa nanti masih ingat halo R total 6 per 9 6 per 9 iya iya 6 per 9 ya oke oke tadi hitungannya masih ada I have recorded ya saya juga udah ngerekam jadi nanti bisa kamu lihat lagi bersamanya berarti ini perlu apa ini oke kita ora-tura dulu aja ya jadi RP-nya RP-nya adalah 6 per 9 apa boom ya oke my questions kita ulang lagi dulu sedikit berarti saya mau mbak siapa lagi ya mbak siapa lagi ya pari can you iya halo oke sip Fahri kalau kita nyari E electrical current E equal V per R E per R good so the V is 12 volt and then di R R-nya berapa di jari itu R-nya ini ini lho oh oke nomor 9 ya divided by 6 per 6 per 9 oh kalau divided kita ganti kalim jadi apa 9 per 6 good oh equal berapa 18 itu ya 18 ya 18 amp pair nah 18 amp ini ya lewat mana ya lewat sini dari pusat ini ya i gede nanti disini nyabang 2 ya kan we can see this i1 this is i2 ya i1 i2 nanti yang masuk kesini ini juga i berapa i i3 ya masuk sini kan masuk sini kan ini nyabang lagi ini ya kan ini i4 oke tak clear dulu sekarang saya mau menambahkan wait 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 oke sekarang saya mau menambahkan disini so i have to cut here cut wire and then add rotate i put here oh problem iya iya ya seperti ini kita semula versikan ya gak kelihatan ini ya oh ini ambarnya ya 18 amp sama ya pari ya oke 18 amp ini i nya ini oke now stop tak clear dulu ininya oh jadi gini takkan ini juga di cut kan i gedenya udah tau sekarang yang i kecil-kecil kita kan ini ini agak sulit kita kita pengen we want to know the current at 6 oh maka harus di share harus di share ini sebentar berarti ini tak dulu ya ini juga di cut habis saya nambah ini ini kita kita lagi lagi oke 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 dikonek kita cari Fahri sebelum kita simulasikan before we simulate we find all the kita ngomong aja kalau sini tadi i gede ini I1 wangkepajak I1 namanya ya I1 sama dengan berapa emas Fahri ini sama dengan V per R 6 ohm kalau R kan nanti R total ini 6 ohm top ya only 6 ohm because we find out the electrical current that pass at komponen 6 ohm ya kondisinya berapa mas 12 12 good everyone okay students the voltage of 4 6 ohm 3 ohm 1 ohm is the same 12 from here because this is one point ini kan satu point gak ada yang lepas ya kan ya Fahri ya gak ada yang lepas jadi semuanya 12 so I1 can be found 12 volt per 6 ohm ya kan berapa 2 ampere 2 ampere berarti I1 nya 2 ampere ya di sini lagi I nya berapa total 18 kan I2 ini berarti I2 ini berarti berapa kira-kira kalau I1 nya 2 ampere kan sungai pecah jadi 2 tuh berapa kira-kira Mas Fahri 18 ampere itu kan satu sungai di sini tak ganti warna kan satu sungai di sini 18 ampere 18 ampere habis itu sungai pecah ke dua cabang yang cabang satu 2 ampere kira-kira di sini nanti berapa ampere 16 good 16 ya I2 itu is I minus I1 ya ini kesana panahnya ini kesana panahnya ini kesana ya ya kenapa karena I sama dengan I1 tambah I2 kan gitu sungai 1 tambah singai 2 kan berarti sungai utama betul gak Fahri iya oh ya itu namanya Pak kirchof 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 law kom kirchof itu namanya ya oke Mas Fahri oke sekarang kita cek Mas Fahri kita cek apakah betul ya kita cek now the I2 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 tadi kan kita jawab 16 ampere eh ya 16 ampere ya kita cek dulu berarti kita potong ini kita potong dulu ya potong-potong ini juga kita potong ini kita potong kita ketingukur ke sini ya sambung sini sambung sini sambung sini ya kita cek dulu nah 16 ampere ya Mas Fahri kelihatan ya ya 16 ampere ya 16 ampere jadi fungsi aplikasi ini bisa cek jawaban kita ya fungsinya itu untuk cek jawaban kita gitu ya ada pertanyaan sebelum kita kita nambah lagi ada pertanyaan oke oke kalau enggak I want to clear nah saya clearkan ya nah now from this picture stop dulu ini kan 16 ya 16 ampere ya kita tahu ini 16 ya 16 ya 16 ya ini pecah jadi 2 Mas Fahri pecah jadi 2 lagi ya kan ya jadi 2 lagi 16 ampere nih ya 16 ampere untuk dua-duanya Berarti harus cari satu-satu lagi Cari satu-satu lagi Berarti enggak ngefek Sekarang kita stop Mas Wari Mas Wari kita mau nyari I Yang lewat 3 Ohm Gini aja biar enggak bingung I1, I2, enggak ngerti nanti Yang lewat 3 Ohm Tadi yang I yang lewat mana I totalnya tadi kan 18 Iya kan Terus I yang lewat 6 Ohm Berapa tadi 2 Sekarang kita Pengen tahu I yang lewat 3 Ohm Berarti apa V per 3 E3 Ohm V-nya berapa tadi Ayo C-nya Kalau parah Tegangannya sama semua Ya 12 Ohm Ya Ya Ohm Berapa 4 Amper 4 Amper Oke sekarang nyari I yang lewat 1 Ohm Berapa V per 1 Ohm Berarti berapa V-nya 2 12 Divided by 1 Ohm Sama dengan 12 Amper Yang lewat Yang lewat 6 Ohm Yang lewat 3 Ohm Yang lewat 1 Ohm Totalnya berapa Mas Wari 18 18 Amper 18 Amper Berarti 18 Amper Ini Sama dengan Di total Dihatkan Mas Wari Oke Dihatkan Oh Looks Complicated Kelihatannya Ribet Ruat Enggak Enggak ruat Ini sampai aja Yang penting Dipahami If the circuit Is parallel Kalau parallel Berarti Voltage Same Kalau Seri Maka I-nya Yang Same Yang sama Kalau Parallel Berarti Apa I-nya Tidak sama Biasanya Kalau R Resistor Enggak sama Ini Sorry I-nya Enggak sama Kalau ini Voltagenya Enggak sama Voltagenya Enggak sama Kalau The value Of the resistor Is Diferent Kalau Apa namanya Nilai resistor Ini beda-beda Nanti akan Enggak sama Tapi kalau Nilai resistor Yang sama Yang sama Tapi kecil-kecil For the examples Without Without Calculating Without Make Calculation Tanpa Perhitungan If The value Of resistor Misalnya Nilai resistornya 2 ohm 2 ohm 2 ohm Berarti I yang lewat 2 ohm 2 ohm 2 ohm Itu sama Sama Berapa Ya 18 Bagi 3 Tidak Gitu Ya Jadi kalau Kalau Ininya Sama Misalnya 2 ohm 2 ohm Ini juga 2 ohm Ya berarti Arusnya Pasti Apa Harusnya Pasti Berapa 18 Bagi 3 Berapa 18 Bagi 3 Berapa 6 6 Berarti 6 Ampere 6 Ampere Ya 6 Ampere Oke Apalagi Yang baru Masuk Mbak Ponita Ini join Kok Anu Yang offline Chelsea Assalamualaikum Mbak Chelsea Assalamualaikum Assalamualaikum Oke Ngerti Perhitungannya Ya Memang Nanti Ini ya Harus Dicoba Oke Thank you For your Attention I Enough Our Meeting Today And I'm Sorry If There is Mistake Tadi Banyak Ada Kesalahan Banyak Tapi dengan Begitu Kamu Langsung Ada Yang Remind Amin Mengingatkan Saya Ustaz Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sama-sama Terima kasih Ustaz Ya Saya plus ya